bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya mas bangun di channel abe briambodo di video kali ini saya akan coba memberitahu kepada teman-teman semua bagaimana cara menginstall aplikasi android di laptop atau di komputer caranya yaitu dengan menggunakan emulator nama emulatornya yaitu bluestack nah teman-teman silahkan download bluestack caranya buka browsernya kemudian teman-teman silahkan ketikkan bluestack.com di address barnya disini nanti ada tombol download teman-teman silahkan klik tombol tersebut tunggu proses downloadnya selesai jika sudah teman-teman silahkan install aplikasinya ikuti petunjuknya sampai dengan selesai jika sudah nanti biasanya teman-teman akan diminta login menggunakan akun gmail teman-teman silahkan login menggunakan akun gmail nah nanti setelah itu teman-teman disini akan tampil di desktopnya icon bluestacknya nanti tampilan bluestacknya seperti ini teman-teman tinggal cari saja aplikasi yang akan di install di kotak pencariannya misalnya nanti akan muncul hasil pencariannya disini ada tombol install teman-teman tinggal klik tombol install tersebut nah teman-teman tinggal klik tombol install yang berwarna hijau tampilannya sama dengan tampilan yang ada di playstore pada handphone android tunggu proses instalasinya sampai selesai nah teman-teman nanti bisa membukanya nah disini saya coba memberikan contoh aplikasi yang sudah terinstall aplikasi yang sudah terinstall cirinya seperti apa cirinya disini ada tanda checklist berwarna biru dan tulisannya install it nah disini juga bukan install tapi play artinya kalau play itu kita membuka aplikasi tersebut kurang lebih seperti itu teman-teman bagaimana cara menginstall aplikasi android di laptop atau di komputer yaitu dengan menggunakan emulator yang bernama bluestack sekian video kali ini semoga video ini bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh